Yang sudah ada namanya Di sana masuk Tugas keamanan ini masuk Siapa tugas keamanannya Oh di sana Nggak mungkin beda Sudah Dan kurikannya Terus saya borok-borok Ya Kita coba sekarang Kok namanya saya Saudara itu Teacher Silahkan Silahkan Kotak suaranya Kotak suaranya Silahkan Saya lanjutkan Kemudian kepada Saudara Kimade Juni Antara Saya lanjutkan dengan Saudari Kimade Supaniti Mbak lihat sini mbak Lihatin Lihatin Selanjutnya Kepada saudari Teriwayan MDU Untuk lebih sulit Diversihkan Saudara itu Ariya Masa Jadi kita tuh sudah bergerak Untuk ke segmen Pemilih pemula Sudah ya Kemudian untuk ke Perempuan hari ini Disabilitas kita yang ke sana Di Pertuni Hari ini kita perempuan Besok untuk toko agama Toko agama itu Kita mengundang dari FKUB Masing-masing Majelis agama itu Kita hadirkan Sepuluh-sepuluh Dengan harapan Sama juga dengan harapan Untuk sosialisasi ini Mereka yang hadir Ini kan dari Organisasi perempuan ya Dari semua Organisasi istri-istri TNI Kemudian Polisian kita undang Kemudian juga Anak suaminya Gak punya hak pilih Mereka Anak-anaknya kan punya Kemudian dari Beberapa organisasi perempuan Juga dengan harapan Mereka ini Menularkan semangat Kepemiluan Menyampaikan tentang Informasi kepemiluan Kepada komunitasnya terdekat Terutama si organisasinya Sehingga Partisipasi perempuan Dalam FKUB nanti Baik Kemudian juga Kita yakini bahwa Perempuan ini Kan sangat dekat Dengan komunitas ya Anak-anak yang pertama kali Menggunakan hak pilihnya Pasti menanyakan Bagaimana cara DTPS Bagaimana suasana DTPS Kepada ibunya Itu yang kita Sasaran kita sih Itu yang pertama Kemudian kita kemas Hari ini dalam Tiga segmen ya Tiga-tiga sesi Yang pertama Itu lebih kepada Pengetahuan pentingnya Pemilu Kenapa harus ada politik Kenapa harus ada Pilgub gitu kan Kenapa pentingnya Pemerintah di mana Kemudian masuk ke Daftar pemilih Karena kan cukup baru Ini ya Isunya Jadi aturannya sekarang Kalau memilih DTPS itu Membawa KTP elektronik Nah itu surat keterangan Itu kan Belum semua masyarakat kita tahu Kemudian kita juga Memperkenalkan fitur kita Dimana masyarakat Akan mengecek Ada tidak namanya Dalam DPT Kemudian yang ini Yang ketiga Adalah kita melakukan Simulasi langsung Di TPS kita harus Akses terhadap Penyadar disabilitas Di daftar yang tinggi Di puncak bukit Yang aksesibilitas Kemudian